Komisi Pemilihan Umum KPU Kebumen tengah mempersiapkan verifikasi faktual untuk pemilu tahun 2024. Rapat Koordinasi Persiapan Verifikasi Faktual Pemilu tahun 2024 berlangsung di Candisari Resto, Senin 10 Oktober 2022, dengan narasumber anggota KPU Kabupaten Kebumen, Divisi Teknis Penyelenggara Danang Munandar, dan anggota Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Agus Hasan Hidayat. Hadir dalam kesempatan tersebut, konstituen partai politik dan juga dari perwakilan kecamatan. Danang menjelaskan KPU Kebumen, 10 Oktober 2022 telah menyelesaikan perbaikan data dan verifikasi administrasi. Data-data tersebut nantinya akan direkap oleh KPU Republik Indonesia, sehingga akan diketahui partai politik yang lolos administrasi. Kemudian, parpol yang lolos verifikasi administrasi inilah yang akan maju ke tahap selanjutnya, yakni verifikasi faktual. Verifikasi faktual akan dilaksanakan mulai 15 Oktober hingga 4 November 2022, atau berlangsung sekitar 21 hari. Untuk melakukan hal tersebut, KPU Kebumen akan menerjunkan 27 orang petugas verifikator. Untuk mengantisipasi ketidaknetralan petugas verifikator, KPU Kebumen tidak mengangkat petugas verifikator dari luar KPU. Yang dilakukan verifikasi faktual itu hanya partai-partai yang non-PT. Non-PT. Jadi kan partai itu kan dibagi, ada partai yang lolos PT. PT itu Parlement Retress Hall. Jadi kemarin sudah lolos ambang patas Parlement di Senayan sana, kan 9 ya. Nah, berarti yang diverfak itu non-9 partai di Senayan. Berarti partai lama yang kemarin nggak lolos PT. Dan partai baru yang baru kali ini berpemilu itu mereka di verifikasi faktual. Dan untuk mengantisipasi antisipasi misalnya kayak potensi ketidaknetralan verifikator, nah makanya kita tidak mengangkat verifikator di luar KPU. Walaupun itu dapat, itu boleh. Jadi boleh mengangkat verifikator di luar petugas KPU, di luar Pekai KPU. Tapi itu kita kesampingkan. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.